Jalan Lambung Mangkurat dan Jalan Aziz Samad, Gang Haji Mastur, RT33, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tampak warga membersihkan puing-puing sisa bangunan, berharap ada barang yang bisa digunakan. Menurut Sabri, warga korban kebakaran, dirinya tidak sempat menyelamatkan satu barang pun, pasalnya api sudah membesar tepat di depan rumahnya. Dirinya berharap ada bantuan dari pihak pemerintah daerah. Sembako lah, semangat. Ya kalau dikasih ya terima. Tidak ada ya cari. Bisa dari jam berapa? Badan aja. Jam berapa? Sekarang. Ya jam 4.30. Pas di depan rumah. Pas di depan pintu. Depan pintu lah ya? Api aja tidak bisa keluar lagi. Selamatkan ya anak-anak. Surat-surat, udah aja yang paling penting dulu diselamatkan. Menurut Ketua RT setempat, kebakaran ini terjadi pada pukul 4.30 dini hari, menghanguskan 21 bangunan yang terdiri dari 5 toko dan 16 rumah. Alhasil, 36 kepala keluarga dengan 103 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Diketahui api berasal dari rumah warga yang bekerja sebagai pedagang makanan. Saat pemilik rumah keluar membeli di warung Kelontong, tiba-tiba api telah membakar rumahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun saat ini kerugian warga ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!